Kasus pembubaran diskusi forum tanah air di Hotel Grand Kemang, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan terus bergulir. Terbaru sebanyak 11 polisi telah diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan atau Propam Polda Mitrujaya terkait aksi tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Mitrujaya Kombes Pol A.D. Ari Syam Indradi mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 petugas. Belasan petugas yang diperiksa itu termasuk Kapolsek Mampang, Prapatan, Polres, Polsek, dan Polda. Pernyataan itu disampaikan A.D. di Polda Mitrujaya Senin 30 September 2024. A.D. mengungkap sejumlah anggota kepolisian yang dipiksa tersebut bertujuan untuk mendalami prosedur operasi stadar atau SOP dalam pengamanan demonstrasi yang berujung pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang. Polda Mitrujaya saat ini juga tengah mendalami otak dibalik pembubaran diskusi yang dianggap tidak memiliki izin dan bisa memecah belah persatuan. Sebagai informasi, polisi telah menangkap lima orang terkait kasus perusahaan dan pembubaran itu. Dua di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka pelaku perusahaan acara diskusi tersebut. Dua di antaranya telah menangkap lima orang terkait kasus perusahaan dan pembubaran itu.